Sunyoto, ayah anda dari Amanda Marissa alias Sasa, korban tewas kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang teringat pesan terakhir sang anak sebelum ajal menjemput. Kecelakaan beruntun 17 kendaraan diduga di picu truk Remblong tersebut terjadi pada Senin 11 November 2024. Sasa menjadi satu-satunya korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut tersebut. Sunyoto tampak sangat berduka kehilangan saat Tribunius mendatangi rumah duka di Gang Sempit Kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 12 November 2024, siang. Sepulang memakamkan Sasa, Sunyoto tampak lesu dan melamun di bawah tenda di halaman rumah kontrakannya. Dirinya mengaku masih ternyangyang ucapan terakhir anaknya itu. Sunyoto tak menyangka anaknya yang baru berusia 13 tahun harus kembali ke pangkuan ilahi lebih dulu karena kecelakaan saat pergi bersama keluarga majikan istrinya. Sunyoto bercerita kenangan terakhir bersama anaknya pada hari Jumat, 8 November 2024, lalu. Sepulang sekolah, Sasa mendatanginya yang tengah bekerja sebagai juru parkir di McDonald's kawasan Lenteng Agung. Sang anak saat itu meminta ayahnya untuk dibelikan es krim di restoran cepat saji itu. Tak lama, Sasa pun meminta izin kepada Sunyoto untuk pergi main. Kala itu, Sunyoto memberi pesan agar cepat pulang karena hendak diajak pergi ke Bandung, Jawa Barat, oleh keluarga majikan ibunya. Diketahui, ibunda Sasa yakni Mariam bekerja sebagai ART di rumah pasangan anggota Yonzikon 13-SKE, prakarian Prabowo dan Kartika Eka Putri di Lenteng Agung. Pasangan tersebut mempunyai seorang balita bernama Nadine Askiya Putri. Ketika hendak berangkat ke Bandung, Sasa pun mengatakan kepada ayah dan ibunya bahwa dirinya akan menjaga Nadine, anak dari majikan ibundanya. Diketahui, Kartika sudah berjanji awalnya akan pulang pada hari Minggu, 10 November 2024. Namun, kala itu Kartika kembali meminta izin untuk pulang pada hari Senin, 11 November 2024, atau pada hari kecelakaan beruntun itu terjadi. Sonia Aprilia, kakak pertama Sasa mengaku awalnya dirinya tidak setuju dengan permintaan itu. Namun, Sasa menepati janjinya untuk menjaga Nadine seperti pesan terakhir ke ayahnya sebelum berangkat ke Bandung. Awalnya dari hari Jumat, si ibunya ini kan, Sasa ini, memang ngomong anaknya, si Nadine. Belum lama memang ngomongnya, tapi karena si ibunya ini udah cocok sama Sasa, jadi dia udah yang waktu keluarga aja, kita juga udah yang waktu keluarga gitu. Dan di hari Jumat itu, si ibunya ini minta izin ke saya untuk ajak Sasa ke Bandung, ke rumah orang tuanya, sekalian main, jalan-jalan gitu sama Nadine. Terus, habis itu, saya juga gak bisa nginjinin gitu, langsung saya bilang aja sama dia-nya, coba aja ibu hubungin mama dulu, boleh juga kalau ke Bandung gitu, soalnya kan jauh gitu kan. Mama juga dihubungin, akhirnya bisa, tadinya gak bisa dulu, gue dihubungin sempet mama dulu, terus dihubungin, dan Sasa ini cuman bilang, mau jalan-jalan sama Sasa, dia belum ngomong mau perginya ke Bandung, jadi sama mama dibolehi. Terus, habis itu, dan dia janjiinnya pulang di hari Minggu, karena hari Seninnya, anak-anak tadi sekolah kan ya, yaudah, dikasih izin sama mama pulang di hari Minggu. dan di hari Minggu itu, pas saya tanya, Bu, udah gimana gitu, ternyata dia ngabarin lagi, maaf soal saya gak jadi pulang hari ini gitu, karena dia mendadak hari Senin itu, mau nantriin adiknya ke rumah sakit, karena ada hal-hal apa gitu adiknya. Saya sempet, sempet kayak gimana ya, ngeling gitu, kayak, ya Bu, gak bisa Bu, Bapak udah ngomel gitu, setelah gak boleh izin lagi, soalnya di hari Minggu itu, saya tahu udah izin buat enggak upacara, peringatan Hari Pahlawan kan, dan hari Senin itu harus masuk Bu, gitu, saya suka banget sama ibunya juga, kayak, maaf Bu, bisa bakal usasennya digrepin aja, kita dari Bandung ke Jakarta, ternyata kayak, ngkasa gak bisa sangat gitu, walau mahal juga, ngkasa dari Bandung ke Jakarta, pahal ini nektor, terus, yaudah deh, saya juga gak tahu, saya juga gak bisa bilang, iya apa enggak, coba dulu ditanya mama, gitu, dia juga tanya mama, tapi saya juga gak tahu, jawapan mama, ke sebenarnya, terus sampai akhirnya, dia pulang di hari Senin, karena saya tahu, dia baru berangkat ke rumah sakit, pasti dia berangkatnya pagi, dan dia pulang seore, sekitar jam segitu, sebenarnya saya, pertamanya gak ngelah, kalau ternyata ada, kejadian di tol itu kan, terus, pas saya lihat lagi, ternyata itu arah, Bandung, Jakarta, eh, arah ke Jakarta, dari Bandung, saya langsung chat, tadi, bu deh sampai mana, ibu, ibu, ibu gak apa-apa kan ya bu, ibu macet ya bu, gitu, saya harus, tapi ternyata dia, dikirsi satu, apinya gak aktif, suatu telepon yang biasa gak aktif, biasanya dia kalau, mau pulang, atau kena macet, atau apapun, dia pasti ngabarin, kesayangan gitu, ke keluarganya, maaf ya son, macet son, pulangnya agak lama, gitu, paling sampainya malam son, maaf ya, bilangin bapak, soalnya bapak juga, mungkin kan disini, buat kita pulang, ke rumah kita di Cittayem kan, terus, dia tuh gak aktif, sekali gitu kan, di buang tuh, di jam sembilan, saya coba cari dulu, data, data korban, itu tuh ada, data korban luka, tinggalnya, anaknya, si Nadine, yang beratunya ibunya, dan yang korban meninggal itu, satu, si Salsadila, dan kenapa kita tahu itu, adik kita, adik saya gitu ya, karena, alamatnya sama, sama si ibu Kartika ini, gitu, dan dia pasti nanggulnya, emang Salsadila doang, gitu, saya cek dulu daftar namanya, saya hubungin mama, emmah, nantinya ada, nantinya Salsadila, ada namanya di korban meninggal, Salsadila, gitu, terus itu, udah selang berapa nilai, gitu, pun dari pihak, kepemimpinan sakit, apa, kondisi yang dari sana, tuh, nggak tahu, dari pihaknya, bapak Prabowo, orang tua yang Nadine, bilang, eee, berbuka cipta, gitu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.